Fikri mengatakan sedikitnya ada 18 pebilyar yang akan jadi bagian tim bilyar Kabupaten Bogor di Arena Pekan Olahraga Provinsi. Dari 18 atlet yang bergabung dengan tim Kabupaten Bogor, 4 diantaranya atlet putri yang diproyeksikan memberikan kontribusi medali emas. Dua diantara 4 atlet tersebut adalah Nuramdhani yang mempunyai pukulan kanan. Prestasi terakhir Nuramdhani merebut medali pera ke jurnalas bilyar di Bandung tahun 2017. Dian Lestari memiliki pukulan kanan, prestasi terakhir yang diraih Dian Lestari adalah medali emas dan perunggu di Porda Jabar 2018. Keduanya mengaku sangat optimis bisa memberikan prestasi bagi Kabupaten Bogor di perhelatan olahraga bergensi sejauh barat. Belum ini sih, kalau di sini belum jelas. Belum dibagikan nomornya? Belum dibagikan nomornya. Tapi nanti ada BK dulu kan ya? Iya, ada BK dulu. Terus menurut Dian Lestari, Pops di Kabupaten Bogor gimana nih? Kalau awal masuk sih udah siap. Sekarang lebih, mungkin lebih mudah-mudahan harapannya lebih baik lagi lah di sini. Semoga Kabupaten Bogor dapet juara yang banyak. Untuk Kabupaten Bogor ya, ya pasti kita menginginkan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor. Pasti kita menginginkan untuk menepati janji untuk Kabupaten Bogor ya. Dan kita pasti harus berjuang bagaimanapun caranya itu. Dan untuk ke depannya, latihan dengan keras. Latihan dengan keras, ya pasti nggak mungkin latihan nggak ada hasil. Dari Kabupaten Bogor, Cefi Alvi Adrian melaporkan. Popsi, Popsi Kabupaten Bogor, wang bosa! Popsi, Popsi, Popsi!